Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa Untuk perhatikum hari ini Yang selanjutnya setelah sebelumnya kita sudah mengolah data-data deskriptif pada statistik 1 Dari main data berkelompok dan tabel distribusi frekuensi Yang disajikan adalah berupa data-tabel Nah untuk yang materi hari ini adalah kita akan mendisplay Mendisplay, mengkonversi dari data yang berbentuk angka numerik dan tabel menjadi barcat Ada sebuah histogram, ada sebuah display Jadi kita bisa melihat pergerakan data dari sekumpulan data Baik, kita langsung saja untuk Praktikum daring bertemakan histogram Yang pertama adalah saya sudah siapkan Ada 120 data Ada sekitar 120 varian Sudah saya siapkan disini nanti Bapak Ibu bisa download dari link deskripsi Atau dari link presensi dari Google Drive Akan saya share Dan juga kita membutuhkan pin ring Oke, baik Bin ring adalah interval Interval kelas Dan Anda bisa lihat disini ya Nilai paling kecil adalah 30 Lalu ini 35 Lalu ini 45 Ini ke sini selisih 10 Ini ke sini 10 Ini selisih 10 Tapi kita akan coba mengulang Kita akan memastikannya Jadi kita tidak langsung mengulang data yang sudah disiapkan langsung ke histogram Kita akan mengulang kembali Kita akan memastikan, mengonfirmasi dari sekumpulan data ini Kita akan mencari nilai n Nilai jumlah data apakah benar 120 Lalu kita cari nilai min Max range Sebesar kurangi kecil Lalu nilai jumlah kelas Lalu baru interval Kita akan praktek di jumlah data Caranya adalah kita pakai fungsi rumus Excel Oke, pilih yang konta Lalu kita block Dari sini Kurung-kurung awal tutup Oke, betul ya Jumlah datanya adalah 120 Ya Pakai rumus konta Selanjutnya adalah Kita pakai nilai min Kita cari Berarti kita pakai rumus sama dengan min Kepul-klik di sini Kita block lagi Seluruh areanya Kita tutup Oke, paling kecil adalah 25 ternyata Oke, selanjutnya kita akan cari nilai max-nya Max Maximum Kita block lagi di sini Kita tutup Tertinggi adalah 95 Range-nya Mudah sekali Range-nya nilai yang paling besar kurangi nilai yang paling kecil Sama dengan ini Nilai maksimum dikurangi dengan Nilai minimum 70 Nah Range-nya adalah 70 Sekarang kita akan mencari Nilai jumlah kelasnya Jumlah kelasnya sudah ada rumusnya Yang kaku Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Adalah sama dengan 1 Plus Kita pakai rumus target 3,322 Kalikan log Kalikan log Oke, ini ada log Log-nya adalah jumlah data Tinggal klik ini saja Oke, lalu kita kurung-kurung awal tutup Jadi nilai kelasnya adalah 8 Kita coba di sini 1 2,3,4,5,6,7,8 Oke Berarti binra ini Betul ya Nah, terus selanjutnya kita akan Mencari nilai Interval Jadi interval caranya adalah sama dengan Rings Ya Dibagi dengan jumlah kelas 8,8,5 Baik Dari nilai ini kita bisa tahu Kita langsung pelatkan saja ke atas Ya Kita pelatkan ke atas Nilainya Kelas ada 8 Sudah sama Sedangkan Nilai intervalnya adalah 8,8 Atau kita pelatkan 9 Berarti di sini Kita mulai dari Start 25 Ya Dari start 25 Kita ambil 8 25 ditambah 8 adalah 33 Ya Terus yang di sini Kita tambahkan Nilai intervalnya adalah 9 Jadi kita tambahkan 9 Oke Dari sini Kita tambahkan lagi 9 Baik Kita tambahkan lagi 9 Baik Tambahkan lagi 9 Baik Kita hilangkan errornya saja Baik Nilainya minimal Adalah 25 Kita pinringnya Ditambah 9 Adalah 33 Ya Oke Nah Selanjutnya Adalah kita akan membuat Histogramnya Sama dengan Analisis toolpack Descriptive Yang sudah pernah kita install Sebelumnya Di tata muka Sebelumnya Yang di awal Setelah UTS Kalau di office 2010 2013 Bisa pakai tools Data ya Menunya Urutannya Tapi saya pakai 2016 Kita langsung ke data Pilih di Data analysis Ya Pilih histogram Klik ok Baik Untuk input ringnya Untuk input ringnya Anda block Dari sini Oke Kita block Sudah ya Lalu kita tentukan Nilai bin ringnya Nilai bin ringnya Ada di sini Baik Lalu selanjutnya Output Adalah hasil yang Akan kita inginkan Kita tampilkan Saya pilih Yang di sini Oke Jelas ya Nah Tanda centang ini Anda boleh pilih Salah satu Tapi saya serahkan Tiga-tiganya Agar Lebih lengkap Lalu klik ok Nah Seperti ini ya Ini adalah Bentuk tampilan Dari histogram Atau Secara visualisasi Ini Anda Bisa edit Anda Bisa edit Di sini ya Tulisannya Misalnya Anda ingin Di tabs new roman Nah Seperti ini Anda bisa Rubah Anda bisa Berbesar Di kurang lebih Seperti itu ya Bapak ibu Nah Nanti file Masternya Atau data primernya Akan Saya berikan Dan Silahkan Anda Coba Untuk Pratikum Daring Mandili Bertemakan Histogram Cukup dari saya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati